Baik guys, saya akan menjawab pertanyaan saudaraku. Ada yang bertanya, Pak kenapa pindah lagi ke Pak Prabowo? Nah, begini, saya sudah mempelajari tiga calon prosedeng yang ada saat ini. Itu baik Pak Prabowo, Pak Anies, maupun Pak Ganjar. Nah, setelah saya pelajari bertiga, saat ini ada beberapa pertimbangan yang membuat saya dan orang-orang yang ikut sama saya harus mendukung Pak Prabowo. Yang pertama, Pak Prabowo bukan boneka siapapun. Ingat, dalam pelipres butuh biaya, kawan. Salah satu ciri-ciri boneka adalah mereka dibiayai oleh seseorang atau sekelompok orang untuk maju menjadi pemimpin. Nah, tentunya dia harus balas budi. Apalagi setingkat presiden, balas budinya tidak main-main, kawan. Bisa jadi merubah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua, sumber daya alam kita terancam. Itu kalau jadi boneka. Nah, itu kalau mau menjadi pemimpin, kemudian ada yang mau dali. Nah, kalau di Pak Prabowo, tidak bisa disetir. Pak Prabowo sudah kaya. Pak Prabowo sudah banyak duitnya. Tidak bisa disetir oleh siapapun. Maka tentunya Pak Prabowo akan memperjuangkan hak rakyat khususnya masalah sumber daya alam. Dan kita sudah lihat, bahwa pemerintah sekarang, pemerintah Jokowi sudah mulai hilirisasi sumber daya alam seperti nikel. Artinya ada kemajuan. Nah, bagaimana kalau sumber daya alam dikelola bangsa sendiri? Itu yang pertama, kawan, ya. Jadi, Pak Prabowo tidak akan bisa jadi boneka siapapun. Yang kedua, cita-cita Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Berjuang untuk rakyat. Berjuang untuk bangsa. Sekalipun Pak Prabowo suka difitnah, suka dihina, suka dicaci, boleh ya memaafkan. Untuk itu, kawan, ikut saya. Kita akan berjuang. Ya, bersama saya lewat MPS, Militan Prabowo Subianto. Saya mau jalan, ikut saya, kawan. Mau saya sebarkan berita ini. Ship. 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 ini kaosnya yang mau bergabung dalam militan Robo Sibianto EWT MPS ditunggu dan waktu dikatakan deklarasi saya jalan dulu mau menemui teman-teman yang lain Robo Presiden 2024 Sib Sibianto EWT MPS